Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathaniel. Kali ini agak berbeda, barang yang saya unboxing adalah vakum cleaner. Yang saya dengar ini salah satu best seller di kelasnya. Harganya nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi juga nggak murah. Kualitasnya yang saya tahu karena harganya dan kemampuannya ini loh, yang cukup menggoda. Bagi beberapa orang ini bukan barang baru, semoga dari perspektif saya menambah referensi teman-teman vakum cleaner ini. Yuk kita buka langsung Nilfix Body Mark II yang 12 liter. Ini masih baru, ada kartu garansi, lalu ada manual book, sudah dalam bahasa Indonesia ya. Menurut manual book, terdapat 8 item yang didapat pada saat kita beli. Lalu, ini selangnya, pipanya, saya juga awam di area ini. Karena ini akan menjadi barang pemakaian pribadi saya di rumah. Nah, ada dus untuk menjaga atau menaruh tadi ya selang supaya proper. Lalu, ini juga untuk menjaga supaya proper. Nah, ini sedotan debunya. Diplastikan. Dikasih kardus. Ups, ada apa ini? Ini, oh ini karet untuk yang model air nih yang saya dengar ya. Jadi bahannya karet. Ini plastik, tapi ini karet. Ini bukannya bulu ya teman-teman. Ini karet. Taruh dulu. Oh, ini begini. Jadi ini tatunya dia. Ini, nanti kita buka ya. Yang satu ini yang pasti nih untuk nyapu nih. Nanti kita bahas itu. Ini extension tubenya, plastik. Saya nggak buka dulu. Di sini, di sini juga extension tubenya. Saya nggak buka dulu. Pokoknya ini extension tube. Wah, ini ada corongnya juga. Bahannya, ini plastik. Oke. Dan kelihatannya langsung vacuum cleanernya ya. Kosong. Oke. Ini ya. Kita taruh. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Kita mulai dari kabel ya. Panjang kabelnya ini 4 meter. Ini materialnya plastik, tapi saya rasa ini ABS bahannya. Tidak ada yang... Saya nggak menemukan ini besi. Nah, kita mulai dari bawahnya dulu kali ya. Di bagian bawahnya, teman-teman bisa lihat. Ini ada roda plastik seperti ini. Di belakangnya, ini ada dua roda besar. Dapat berputar masing-masing. Jadi nggak nyambung antara satu roda dengan roda yang lain. Ada lambang nilvisnya. Jadi roda ini. Tampak depannya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini untuk bagian vacuum-nya atau sedot debu ya. Ini ada apa nggak tau. Ini tombol on-off-nya. Nah, tampaknya dilindungi dengan plastik supaya pada saat terciprat air ini tidak mudah konslet. Nah, tampak samping kiri-kanannya sama. Tapi saya tunjukkan yang di sebelah sini aja. Ini ada pengunci untuk membuka atau menutup mesinnya. Ya, jadi mesinnya ada di atas. Bawahnya ini penampungannya berarti ya. Penampungan air atau debu. Nah, serunya dari tipe ini bisa sedot air dan bisa sedot debu. Jadi basah dan kering all in one ada di sini. Ada satu lagi yang menarik. Nanti saya tunjukkan. Tonton sampai selesai. Sekarang kita buka penguncinya. Ada apa di dalam? Jadi pada saat dibuka seperti ini, ini bisa langsung diangkat. Oke, ada apa di dalam? Kita lihat dulu ya. Nah, filternya yang harus tetap terpasang. Baik untuk menyedot kering maupun basah. Dan ini bahannya serasa kertas. Tapi ini bukan kertas, teman-teman. Jadi ini bisa tahan air, filter ini. Lalu di dalamnya sini juga dapat dust bag. Satu lembar sayangnya. Tapi ini besar ya. Kapasitasnya 12 liter. Jadi ini bisa pakai cukup lama. Kalau untuk kebutuhan rumahan seperti saya, 12 liter ya. Saya nggak tahu berapa lama ya. Kenapa saya bilang cukup lama? Karena saya ada satu lagi vacuum cleaner merek yang sama dengan tipe yang berbeda. Dust bagnya itu kecil. Jadi saya sedot debu belum lama, udah full. Sedangkan ini 3 kali lipat, lebih besar dari yang satu lagi. Dan vacuum cleaner tersebut, saya akan ulas di lain kesempatan. Kita fokus yang ini dulu. Nah, kembali ke dust bagnya. Ini bahannya kertas. Tapi bahannya kertasnya kertas ramah lingkungan begitu. Seperti mudah didaul ulang. Dan ada karetnya ya di sini, di pinggirnya untuk mengikat. Nah, infonya pada saat saya baca cara pakainya, dust bag ini tidak dapat digunakan gila kita mau nyedot yang basah. Sudah terpasang. Kemudian kita bongkar aksesorisnya. Baik, ini jadi diletakkan di sini. Dia ada bentuknya memang untuk tempat ini ya. Jadi sudah disiapkan. Ini kemungkinan bisa di sini, bisa di sini. Lalu, ini sudah disiapkan juga slotnya. Jadi teman-teman bisa lihat, ada polanya ya. Ini teman-teman bisa lihat, bahannya ini gulu. Jadi ini bisa untuk menyapu debu. Lantai yang berdebu. Kalau yang ini, ini berbahan karet. Jadi ada bedanya ya teman-teman ya. Yang satu, untuk debu kering. Yang satu, untuk permukaan yang basah. Cara menggantinya, kita cukup melepaskan kuncinya di kiri kanan. Baik. Lalu, kita lepaskan. Kita bisa ganti dengan yang ini. Bolak-balik sama saja. Kira-kira seperti ini alat-alat yang didapat. Sekarang, kita coba nyalakan berapa watt. Pasti teman-teman mau tahu kan, tipe ini kapasitasnya 1200 watt. Tapi supaya Abdul, langsung saja kita cek berapa watt sebetulnya, konsumsi dayanya. Yuk, kita nyalakan berapa watt kapasitasnya. Nah tadi teman-teman bisa lihat, ini 788 watt. Belum 1200. Kenapa dia nggak 1200? Feeling saya, karena ini tidak pakai pipa, dan tidak ada tekanan ya. Sekarang saya coba pasang pipanya, lalu saya coba tempelkan ke lantai, supaya ada pressure untuk daya sedot, atau daya hisap. By the way, di sini pipanya ada, sedotannya ada untuk membuka-buka, menutup ya. Baik, kita coba. Tarikan awal, langsung 800. Naik sedikit ya, bila menambah ketambahkan pipa. Sekarang kita tempelkan tangan. Terima kasih telah menonton! Untuk saya, ini cukup menarik, karena tidak sampai 1200 watt. Malah turun ya, tadi teman-teman bisa lihat ya, sekitar 711, kalau nggak salah. Sekarang saya penasaran, saya tambahkan alat yang ini aja deh. Logikanya sih sama, tapi apakah ada perbedaan? Kita coba saja. Tarting pertamanya saja, dia 800-an. jarak 1-2 detik, langsung dia turun menjadi 750 lah, anggap ya. Nah, satu lagi saya mau coba. Kita pakai extension tube. Coba. Kita panjangkan. Apakah ini menjadi wattnya lebih tinggi? Sekarang ini teman-teman bisa lihat ya, panjang seperti ini. kita tes lagi. 792. Nah, 781. kesimpulan saya ini masih sama mau menggunakan extension tube. jadi artinya jarak pendek, jarak panjang, konsumsi dayanya sekitar 750 watt. Nah, selain dapat menyedot permukaan kering dan basah, ada satu kemampuan lagi yang menarik, yaitu bisa sebagai blower atau meniup. Nah, seperti apa? Saya perlihatkan dulu di bagian belakangnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ada lombang juga, selain di sisi yang depan. Kalau sisi yang depan, itu untuk menyedot. Kalau sisi yang belakang ini, untuk meniup. Dan ini dimasukkan. Tidak ada pencetan, tombol atau apapun. Hanya sesederhana itu. Menarik ya? Bisa untuk meniup. Sekarang kita coba tes kemampuan sebenarnya, benar-benar menyedot kotoran yang sebenarnya. Seperti apa? Lalu yang kedua, seperti apa pada saat kita menyedot permukaan yang basah. Dan saya cukup excited untuk mempraktekkan hal ini. Dan juga seberapa keras dia dapat mendorong. Kita akan praktekkan juga. Yuk, kita cek. Oke, sekarang kita coba menyedot kotoran yang kering terlebih dahulu. Setelah itu baru yang basah. Nah, yang saya mau tahu adalah seberapa kuat dia menyedot dan seberapa bersih langsung permukaannya. Apakah masih terasa berpasir atau masih ada kotoran-kotoran tersisa. Kalau saya pegang di tangan sih, kotorannya sudah tidak terasa ya. Jadi debunya benar-benar terangkat. Oke, sekarang kita coba lagi tes menggunakan sapu. Oke, sekarang kita makan juga. Oke, kita tes. Selamat menikmati. Nah, teman-teman. Hasilnya kalau kertas seperti ini, dia tidak tersedot ya. Karena kan ini kan lubangnya kecil di sini. Jadi dia kan cuma wadah aja. Tapi untuk seperti menyapu, ini oke. Hanya tetap saya masih terasa debunya ada yang tertinggal. Kotorannya ya di lantai. Sekarang kita tes yang basah. Seperti apa? Ini saya sudah cabut gas bagnya ya. Saya sudah cabut gas bagnya. Ininya juga nanti saya ganti ya yang permukaan karet. Nah, ini sudah saya kasih air untuk kita tes. Jadi ini benar-benar airnya becek ya buat saya ini benar-benar air. Campur kotoran. Ada kertas juga. Kalau kita pakai ini seperti apa? Ketariknya. Lalu nanti saya juga mau coba dengan sistem yang pakai ini. Oke, kita mulai. selamat menikmati. Nah, di bagian depannya saya sengaja sedot terlebih dahulu supaya semoga teman-teman bisa lihat ya. Ini kering nggak? Kering loh teman-teman. Kering total. Jadi nggak ada rasa lembab atau ini ya. Benar-benar kering tersedot. Powerful berarti. Oke, ini pakai alat yang kecil ini. Ya, sekarang kita coba pakai sistem yang PEL. By the way, ini jangan khawatir ya kotornya karena kita bisa cuci. Kita bisa dilepas. Yuk, kita tes. Yang pasti kalau kertas ini nggak bisa tersedot ya. Tadi yang kita udah buktikan. Tapi kita coba aja. Oke, Oke, kalau pakai alat ini, ini mungkin untuk permukaan yang tidak halus seperti ini ya. Seperti kalau lantai ini kan granita atau keramik. Jadi lebih baik langsung saja menggunakan yang kecil. Kalau ini mungkin untuk yang tidak rata seperti keramik yang bergelombang. Mungkin pakai ini bagus. Terakhir yang saya mau demokan adalah, bukan demo ya, praktekan atau tes gitu. Seberapa kuat dia mendorong. Itu kan kosong. Bagaimana kalau kita tambahkan berat? Kerupuk! Kedorong nggak ya? Itu daya blowernya cukup keras. Untuk saya ini bisa menggantikan hair dryer. By the way, nanti kita tes ya kalau pakai hair dryer untuk mengerikan sesuatu. Dengan ini, mana what yang lebih worth it? Mana yang lebih cepat kering? Kita tes ya nanti. Tapi yang pasti bukan di video ini. Nah, dari beberapa simulasi yang saya gunakan dari alat ini, dia kan mudah digerak-gerakan dan juga ringan ya. Digeser-gesernya pun nyaman. Karena rodanya juga cukup besar. Dan yang menarik adalah beberapa vacuum cleaner yang lain, itu saya mempelajari, ya kalau merek-merek contoh yang lain tuh ada yang mesinnya di tangan, di genggaman kita. Artinya itu cukup berat. Kita perlu effort. Walaupun dia klaim ini ringan kok. Tapi buat saya, saya lebih suka yang medianya di sini, mesinnya di lantai, menggunakan selang seperti ini, lalu kita vacuum. Jadi yang di tangan ini tidak berat, nyaman. Sehingga pada saat saya praktekkan ke langit-langit bahkan, itu saya nggak mengalami berat. Begitu loh. Oke, sekarang tiba kepada kesimpulan. Nilfis Bodymark 2 12 liter ini cocok buat siapa? Menurut saya, untuk rumah tapi yang pemakaiannya cukup banyak. Jadi vacuum cleaner ini dapat beroperasi non-stop selama 1 jam. Ada merek-merek lain atau tipe-tipe yang berbeda yang maksimum 40 menit. Kemudian dia harus istirahat terlebih dahulu. Tipe ini, yang Body 2 dapat beroperasi non-stop langsung 60 menit. Kesimpulan yang berikutnya, berdasarkan dari apa yang saya gunakan sejauh ini, saya sangat nyaman karena kenapa? Saya pernah menggunakan vacuum cleaner yang mesinnya itu, sekalian kita tenteng ya, kita angkat. Yang mana ini, walaupun itu dianggap ringan, tapi tetap mesinnya di situ. Artinya ini berat. Dan nilfstic body 2 ini, itu mesinnya kan di bawah ya, kita letakkan di lantai lah katakan. Jadi ini ringan. Nyaman banget teman-teman. Untuk kerja atau penggunaan yang sangat lama, ini benar-benar nyaman. Dan karena materialnya bisa dikatakan plastik, jadi tidak ada berat-beratnya tuh. Kemudian kesimpulan berikutnya, nyaman banget digunakan baik permukaan basah ataupun kering. Dan berikutnya juga, karena fungsinya bukan cuma sekedar basah dan kering, tapi juga bisa blower. Yang mana selama saya menggunakan alat ini, contoh ya, pada saat kami membersihkan mobil atau kendaraan bermotor, area-area tertentu yang sudah terlanjur kena basah, kita bisa semprot, mengeluarkan airnya lebih cepat. Dan posisi-posisi yang sulit juga karena blower ya. Jadi nyaman sekali. Tidak banyak vacuum cleaner yang menyajikan bisa blower. Dan tenaganya juga cukup keras. Kesimpulan berikutnya, yang memang secara data, dikatakan kapasitas daya 1200 Watt, tapi nyatanya, selama saya gunakan dan menggunakan alat tes Wattmeter, itu maksimum 800 Watt, ya let's say 750 Watt, yang mana menurut saya ini cukup irit. Hal ini bisa jadi deal breaker buat teman-teman semua, yang pertama, ada blowernya, dan yang kedua Wattnya juga tidak sampai 1000 Watt. Saya belum menemukan pekerjaan daily ya, hari-hari pada saat membersihkan, dan saya cek dengan Wattmeter sampai melewati 900 Watt. Ya, hanya menyentuh 800 Watt sedikit saja. Itu, mentok. Lebih dari itu, saya belum menemukan. Nah, kekurangan dari apa yang saya alami, alat ini tidak cocok, bila ingin menggunakan seperti yang area sensitif. Contoh, kasur. Karena ada tipe khusus, yang diciptakan untuk menyedot tungau. Yang mana itu, vacuum cleaner tipe, yang lain, yang nanti mungkin di lain kesempatan, saya akan ragakan, atau saya akan review juga buat teman-teman. Vacuum cleaner ini dengan kapasitas bisa sampai 12 liter adalah ideal buat rumah ya. Tapi untuk home industry, masih bisa. Tapi kalau melihat kemampuannya non-stopnya hanya 60 menit, maksimum one through, ya harus dipikirkan lagi, karena industri harusnya bisa lebih ya dari itu. Itu saja dari saya. Semoga video ini membantu mendambah referensi teman-teman di area vacuum cleaner. Terima kasih sudah menonton film ini. Saya Chandra Nathaniel, undur diri. Terima kasih sudah menonton film ini.